Hai Nah teman-teman eh ini kita mau review tentang buah tin jenis pengchon huang ini buahnya enggak terlalu besar ya teman-teman ya paling ini segini nanti gedenya lebih sedikit lagi lah seukuran apa ya segini ya enggak terlalu besar ya ini tapi buahnya kencang ini teman-teman nih tuh siap cabang ini ini mengeluarkan buah ini apa lagi dari sini nih ini buahnya tuh teman-teman nah ini buahnya kita bungkus ini supaya enggak dimakan kenalkan buah ya teman-teman ya tuh ini buah nih pembentiran seperti ini tuh sebelah sini hampir setiap cabang ya teman-teman bisa ngeluarkan buah walaupun cuma satu ya Hai tuh bisa berbuah teman-teman pengchon huang buahnya warna oranye kalau yang ini warna oranye baik dalamnya walaupun luar kulitnya teman-teman ya matangnya oranye ini ciri khasnya seperti ini ini sangat manis ya teman-teman ya kalau buahnya ini lebih padat isinya dibandingin buah merah kalau buah merah kan tengahnya kopong kalau ini lebih padat teman-teman kalau yang buah kecil biasanya lebih padat isinya teman-teman ya udah udah seperti ini emang pada keretan tapi ini eh salah satu yang cukup rekomen untuk ditanam teman-teman karena buahnya yang cukup cukup gampang ya cukup genjah ini jenis yang genjah yang yang gampang berbuah jadi enggak perlu lama ini bisa berbuah ini juga mirip sama palau ya teman-teman ya palau buahnya itu juga mirip red lebanes itu mirip juga teman-teman Hai bunyel cukup genjah jenisnya cukup genjah jadi salah satu yang rekomen untuk di koleksi ya jenis pengchan huang terus juga ada lagi yang yang barnisot teman-teman barnisot ini buahnya merah ini eh mirip saya belu jayan jtv reverse sama dia dengan kendalanya nih buahnya gede ini lebih gede ya ini gede buahnya gede merah kadang-kadang hitam nah ini kendaraannya kalau mesin hujan tuh busuk seperti ini teman-teman ini busuk nih bejamur lah Hai tubuhnya habis setiap batang kemarin malah buahnya banyak banget ya teman-teman jadi kita nggak cangguk nih kita nggak cangguk karena pada keluar buah tuh kita bungkus seperti ini masih juga kena alat buah teman-teman nih batangnya udah tua nih ini bawahnya pakai batang bawah loa nah seperti ini tuh teman-teman tuh ini kalau ini sekitaran 8 ya teman-teman ya 8 bijian lah Hai bahkan sampai sekitar 8 sekurang lebih 8 lah teman-teman nih tuh buahnya rajin sebenarnya kalau buah tin itu tanpa henti ya teman-teman satu tahun itu teman-teman kalau udah berbuah bisa panen sepanjang tahun kalau tin itu memang kendalanya kalau mesin hujan kalau nggak punya GH ini bisa rentannya busuk buahnya jarang bisa dipanen kalau musim panas kemarin panen teman-teman minimal satu hari tuh setengah sekiloan ya kalau panen itu ini sih yang rekomen ini teman-teman untuk di koleksi hai 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 hai